Sobat belajar, kali ini Anda berjumpa dengan saya, Ari Wastu Jadmiko, dalam JB Sport and Research Trainer. Sobat belajar, Balai Pemuda Olahraga di bawah Dinas Dikpora D.I.Y. atau biasa dikenal dengan BPO, menyelenggarakan Rapat Jelang Popda 2023. Semangat gelora olahraga di daerah istimewa Yogyakarta terus berkiprah dan dikelola dengan baik oleh Dinas Dikpora D.I.Y. melalui Balai Pemuda dan juga Olahraga. Berikut informasi selengkapnya. Sobat belajar, pada hari ini, Rabu 11 Januari 2023, telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga BPO Dinas Dikpora D.I.Y. dengan Dispora Kabupaten dan Kota di tahun 2023 yang bertempat di Gedung Balai Pemuda dan Olahraga D.I.Y. Dalam kegiatan hari ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai Pemuda Olahraga D.I.Y. Bapak Dr. Andes Priyo Santoso M.M. Dalam sambutan dan arahannya, beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan yang telah berjalan di tahun 2022 dan harapannya bisa menjadi bahan evaluasi serta perbaikan guna mengoptimalkan kegiatan di tahun 2023. Dalam rapat sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Distrik Pora Tabupaten dan Kota di D.I.Y. dan disampaikan oleh Kasih Bidang Kemudaan Ibu Rini Adniwati Esos secara umum Agenda Pemuda yang akan dilangsungkan tahun 2023. Ada dua, yang pertama, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui kegiatan sosialisasi, lomba, dan juga pemberian dana hibah. Yang kedua, pengembangan kapasitas kepramukaan melalui berbagai kegiatan dan pemberian dana hibah. Sedangkan di bidang keolahragaan, disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Keolahragaan Bapak Daneng Yunarto SPDJAS M.O.R. secara umum ada lima agenda besar, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah, Pembina Atlet Berbakat DIY, Pembinaan dan Pengiriman Popnas, Pembinaan dan Pengiriman Papernas. Selain itu, ada juga agenda kegiatan BAPOPSI atau Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia melalui gebiar olahraga pendidikan yang meliputi kompetensi usia dini, kompetensi KKO jenjang SMP dan SMA, dan kompetensi olahraga pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA. Baik Sobat Belajar, kembali lagi ke Liputan Bete Komnik Now kali ini di Ruang Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY, yakni Bapak Dr. Andes Priyo Santoso MM. Kita akan berbicara dan juga berdiskusi. Ingin tahu juga seperti apa sih rencana kegiatan kepemudaan tahun 2023. Baik Pak Priyo, bagaimana ini Pak untuk kegiatan pelaksanaan di tahun 2022 kemarin, lalu nanti bagaimana rencana kegiatan kepemudaan di tahun 2023, apa saja sih nanti rencana kegiatan POPDA DIY sendiri tahun 2023? Baik, jadi kalau melihat dari program kita dari 2022 dan ke 2023, ini kan merupakan keberlanjutan ya. Jadi untuk hari ini kita memang kumpulkan sosialisasi dengan kabupaten dan kota untuk menyampaikan program-program kita di 2023. Karena memang kegiatan kita itu tidak bisa lepas dari kabupaten dan kota, karena merupakan keberlanjutan kebersihan nambungan, baik mulai dari kabupaten dan kota, provinsi maupun tingkat nasional. Sehingga dari awal ini perlu kita sampaikan untuk persiapan mereka. Nah di kami hari ini kan baik dari kepemudaan maupun keolahragaan, kita sampaikan semuanya, sehingga mereka juga bisa menyiapkan untuk apa-apa yang nanti kegiatan yang berkelanjutan di tingkat provinsi. Nah dari sisi kepemudaan tentu kegiatan kita terkait dengan pengembangan wira usaha, kita ada pelatihan pemasaran online bagi pemuda secara umumnya, kemudian juga pelatihan pemasaran online bagi pemuda mandiri, kemudian juga pelatihan online bagi pemuda-pemuda yang ada di kantong kemiskinan. Di samping itu juga kita melakukan sosialisasi untuk sentra keberasaan pemuda yang dari sana nanti harapannya nanti mereka bisa kita ikutkan di dalam lomba sentra wira usaha. Dan kemudian juga ada sosialisasi tentang kepemudaan. Itu yang akan kita lakukan atau dikemas dalam rangka meningkatkan potensi dari para pemuda itu untuk berjiwa wira usaha dan juga mengembangkannya, baik itu dari sisi pemula maupun dari yang sudah membuat sentra-sentra. Nah di luar itu tentunya yang menjadi ikon kami di BPU itu kan adalah Paski Braka. Nah ini yang memang sangat terkait dengan kabupaten kota yang seleksinya itu harus kita mulai-mulai sekitar bulan April nanti atau bahkan Maret kita sudah mulai persiapan untuk menuju ke sana. Sehingga tentunya ketika ini kita lakukan sosialisasi lebih awal, di persiapan kabupaten kotanya kan juga akan menjadi lebih awal. Karena sebenarnya kalau Paski Braka itu animo di kabupaten itu kan menjadi lebih banyak. Kalau kita yang di provinsi itu kan tinggal menyaring dari yang mereka akan kita kirim. Nah kita hanya minta masing-masing kabupaten kota mengirimkan 16, 8 putra, 8 putri. Nanti di kami kita saring menjadi 40. Nah 40 itu 2 nanti kita kirimkan untuk yang ke tingkat nasional, kemudian yang 38 menjadi tim di provinsi. Nah sementara itu kalau di kabupaten kota itu kan bisa animonya bisa ribuan orang, sehingga kan kita harus mulai sejak awal. Baik Pak Prio terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga semoga sukses lancar untuk kegiatannya ya Pak Prio ya. Terima kasih juga untuk sobat belajar yang sudah menyaksikan Tekom Diknow kali ini bersama saya Ria Purnama Sari dan kita akan kembali ke studio JBTV, TV-nya Pelajar Jogja. Dalam waktu dekat agenda yang akan dilaksanakan yaitu POPDA yang akan dilangsungkan pada tanggal 14 hingga 18 Maret 2023. Untuk cabang olahraga yang akan dilombakan terdapat 29 cabor, 4 cabor eksebisi, dan 6 subcabor. Acara akan dibuka di Gor Among Rogo dan ditutup di Gor Kridosono. Dari BPO DIY, Tim JBTV melaporkan. Demikian laporan Tim JBTV dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nantikan informasi seputar dunia olahraga, riset, dan entrepreneur hanya di JB Sport & Risetpreneur. Terima kasih telah menonton!